Intro Ya, ajang apresiasi insan e-sport tanah air Indonesian E-Sport Award 2021 kembali dikelar GTV sebagai stasiun kebanggaan Anda akan menyiarkannya langsung malam ini pukul 18.30 dan untuk mengetahui berbagai persiapan jelang Indonesian E-Sport Award 2021 saat ini kami telah terhubung dengan reporter Camar Hayenda Camar, silakan dengan laporan Anda Ya, selamat pagi Juno dan juga pemirsa Indonesia E-Sport Award kembali dikelar oleh GTV pada malam hari nanti sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan tepat di belakang saya sejumlah persiapan juga masih terus dilakukan mulai dari tata lampu, LED, kemudian lighting dan juga tata panggung untuk memberikan tampilan terbaiknya dan memang pada malam hari nanti akan dimeriahkan oleh sejumlah artis kenaman Ibu Kota dan juga Tanah Air mulai dari Padiribon kemudian Ishanes Sarasvati, Luna Maya hingga dengan Ria Ricis tidak hanya itu pemirsa ini juga nanti akan dimeriahkan tentunya oleh para nominasi-nominasi dari E-Sport Indonesia yang begitu luar biasa dan memang dapat kami sampaikan pula bahwasannya untuk pemilihan para nominasi ini sudah dilakukan dari tanggal 20 Oktober hingga dengan kemarin dan memang sudah terpilih 10 nominasi dan terdapat dari masing-masing kategorinya adalah lima nomini dan salah satunya adalah yang ada di samping saya saat ini ini adalah Kesta Kebahagiaan Indonesia Kak Clara selamat pagi Kak gimana nih persiapan untuk malam hari nanti pagi punten Kak Camar persiapannya semuanya sudah memberikan yang terbaik ya bayangin acaranya jam 6.30 tapi aku sudah ada di sini juga semua tim sudah siap-siap buat beli resik juga buat ngasih sesuatu yang spesial buat memirsa di rumah pastinya apalagi gamers-gamers ini sudah tahun yang kedua jadi banyak banget persiapan yang sudah dilakuin jaga kesehatan lalu membuat semuanya pokoknya jangan sampai ada yang miss lah ya biasanya Kak Clara Mongstar ini selaku caster nih caster apa aja sih Kak? kalau jadi caster kayaknya hampir semua game udah ya cuma belum itu bola aku tuh belum loh malah jadi sports jadi kalau di esports sendiri hampir semua game udah mau dari Dota, Mobile Legends, PUBG jadi udah disambangin semua sih tapi Mobile Legends sih lagi rame banget ya mau World Cup nih jadi momennya pas banget lagi rame-ramenya ya nah kalau untuk nanti malam ini masuk nominasi apa aja dan akan bacain nominasi apa juga nih? kalau nominasi sendiri udah pasti masuknya best caster of the year ya soalnya aku juga caster bukan pro player dan ngebacainnya mungkin ini yang spesial banget ditungguin para pemirsa jadi nanti bakal ada sebuah game game di dalam game kita kan lagi ngomongin game ya nanti bakal ada game juga di panggung sana yang lagi happening banget jadi kalau kalian penasaran game apa yang bakal dihadirkan di esports awards ini kalian harus pantengin nantinya dan karena ada banyak banget nominasi kebetulan aku kebagian kalau gak salah dua nominasi aku bacain ada juga dari komunitas turnamen jadi non-publisher ini lebih ke arah komunitas karena di bidang game sendiri aku tau banget gak cuma yang dari-dari publisher tapi para komunitas mereka tuh bergerak juga dari komunitas dari para brand-brand mereka juga mau untuk mengembangkan esports bareng-bareng dan nanti akan aku bacain terakhir nih pesan untuk penggemar Kak Clara dan juga pemirsa di rumah pada 18.30 malam nanti apa nih? hei wongnya dewek ajak lalen nanti nonton di GTI TV jam 6.30 setengah 7 jangan sampai kelewatan karena ini bakal rame banget tiap tahun ada masa kalian kelewatan aja aja ya see you nanti oke baik terima kasih Kak Clara mengusah atas waktunya nah pemirsa itu dia tadi salah satu caster kebanggaan Indonesia untuk esports Indonesia dan tentunya kita akan sama-sama melihat nanti betapa spektakulernya acara ini dan siapa saja pemenang dari para nominasi di Indonesian Esports Awards 2021 demikian Juno kembali ke Anda di studio ya terima kasih cabar atas laporan Anda selamat bertugas kembali selamat menikmati selamat menikmati